Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Puri CKS Kabupaten Bogor, Jawa Barat digelar secara tertutup. Rapat ini dilakukan setelah muncul isu Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar, akan dipasangkan sebagai bakal cawapres pendamping Anies Baswedan oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Palo. Usai rapat jurubicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menyampaikan saat ini, koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS telah bubar secara otomatis. Pasalnya, kesepakatan dalam koalisi telah dihianati oleh Partai Nasdem yang arogan menentukan cawapres Anies tanpa ada pembicaraan dengan Ketua Partai Koalisi. Saat ini seluruh kader telah diperintahkan untuk menurunkan semua baliho demokrat yang masih memajang foto Anies Baswedan, termasuk di media sosial. Saat ini juga menyesalkan sebenarnya, tidak menunggah bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa dibelakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru, kenapa? Karena di surat penjanjiannya yang kami tahu, itu adalah Nasdem dan BKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan. Reaksi keras Partai Demokrat ini terjadi setelah Anies Baswedan bertemu dengan Ibunda Muhaimin Iskandar di Jombang pada Kamis. Pertemuan ini seakan menyeratkan bahwa Anies Baswedan akan menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon presiden. Sebelumnya pada hut ke-25-an di Jakarta pada Senin, Muhaimin Iskandar menghadiri acara yang juga dihadiri Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Isra Mahendra. Dalam acara itu, Prabowo menyatakan koalisi pengusung dan pendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden yang semula berama Koalisi Kebangkitan Nasional Indonesia Raya berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Di beliputan CNN Indonesia.